Internalisasi value atau nilai memberi makna SPI pada setiap ritual. Internalisasi nilai adalah proses permanensi sikap perilaku, pendekatan kesadaran dari dalam keluar atau inside out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita ada di Pelabuhan Ratu di Grand Ina Beach Hotel. Kita menikmati kekuatan submodality luar biasa, yaitu ombak. Lewat ombak ini kita bisa multi submodality. Bagaimana kita bisa merasakan kinestetik, kekerasan ombak, merasakan dinginnya atau hangatnya air dan halusnya pasir. Dan juga kita bisa merasakan indahnya panorama. Kita bisa merasakan horizon, melihat horizon dengan subvision kita. Dan kita bisa mendengarkan deburan ombak dengan subauditory kita. Semua itu bisa kita utilisasi untuk menguatkan spiritual, untuk menjadi doa-doa yang makbul, mudah-mudahan insya Allah. Semakin terjadi perubahan di setiap submodality tersebut. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan membuat hal-hal positif semakin masuk ke dalam diri kita. Saat kita menginjak pasir maaf yang terasa harus deburan ombak, semilil angin, semuanya adalah sebagai alat untuk kita utilisasi. Bahwa semua energi positif semakin masuk ke dalam diri kita. Bahwa rizki yang luar biasa, mulia, dan berkah akan masuk ke dalam tubuh kita. Bahwa kebaikan-kebaikan, hal-hal luar biasa, memodeling orang-orang hebat dengan cepatnya masuk, karakternya yang luar biasa masuk ke dalam tubuh kita. Kemampuan-kemampuan yang luar biasa masuk juga ke dalam tubuh kita. Sehingga mudah-mudahan dengan mudahnya kita menjadi orang-orang yang hebat. Selamat untuk selalu berlatih submodality, apalagi multi-submodality untuk semakin kuat spiritual kita, untuk bisa semakin bahagia, untuk bisa semakin luar biasa kompetensinya, memberikan manfaat yang banyak buat kehidupan. Terima kasih telah menonton!